Kalau memang sudah diniatin buat bisnis musiman kayak gitu ya berarti Harus rela capek sih, capek-capek mikirin Tahun depannya apa lagi nih kayak gitu, developmentnya seperti apa kayak gitu Cuman ya kalau menurut gue pribadi itu kurang wise sih sebetulnya sih Karena ya kalau memang ternyata ada customer yang emang ternyata udah suka gitu ya Udah suka banget nih sama ini ya kenapa lu gak kembangin aja Hai selamat cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi happy, cuan juga pastinya ya Hari ini di cuop-cuop cuan ada talk with expert bareng dengan Oh ya bar financial expertnya si NBC Dudu Ijo mantap bro, apa kabar bro? Kabar baik, kabar baik Udah lama gue gak ngobrol sama lu Sama udah lama nih, aduh Lu sibuk banget deh kayaknya ya Mencari cuan di jalanan di pulau lau samudera membelah gitu ya Pokoknya susah banget nyari Aulia Akbar ya Hari ini kita akan ngomongin yang penting nih Karena bagian dari salah satu pencapaian goal financial kamu Bukan hanya kamu harus nabuk, punya dana darurat atau investasi Tapi kayaknya menjalankan bisnis atau dapet side hustle dari bisnis ini Juga termasuk salah satu pilihannya Tapi tunggu dulu nih, karena kita mau bahasin bisnis-bisnis yang latah Latah ya gak masalah dong Emang ada yang salah dengan bisnis latah-latah ini? Asal pengelolaannya bener, latah gak masalah Cuman yang jadi masalah adalah ketika dia latah, abis itu dia bosan Dia gak tau mau di gimana, dia tutup disitu Gue pikir, kalau misalnya latah tapi produk lo lebih bagus dari yang sebelumnya Itu gak masalah juga Amati tiru dan modifikasi Kalau selama kayak gitu gak masalah Cuman kalau udah latah terus tiba-tiba dia akhirnya gak laku nih Atau tiba-tiba cuma musim-musim tertentu gitu Abis itu dia bilang kayak gitu, ah gila nih kayak gitu Trendnya udah habis nih kayak gitu Abis itu ujung-ujungnya tutup, ganti bisnis lain Itu yang gak produktif, yang malah bisa bahaya Oke, sebenarnya kita mau bahas nih soal masalah bisnis fenomena Bisnis latah gitu ya Bisa gak sih sebenarnya kita ngejalanin bisnis yang udah ada ini Terus kita tinggal ATM tadi ya, Amati tiru dan modifikasi Atau seperti apa, nah dengan kecenderungan bahwa memang bisnis-bisnis latah ini Umurnya tuh gak panjang gitu ya Dulu inget gak sih es kepal milo Semua kegualan itu ya kan Dalgona Kelar urusan pandemi dalgona-dalgonaan kelar juga gitu ya Kopi-kopi kekinian pun juga banyak tadinya Yang brand sampai yang no brand gitu ya Tapi sekarang juga gak terlalu banyak yang bertahan Jadi hanya brand-brand tertentu atau kopi-kopi tertentu yang memang kemudian udah dapet pelanggan mungkin ya Atau loyal customer, nah lo ngeliatnya gimana? Sebetulnya gini ya, kalau alangkah lebih banyak kita meniru Mark Zuckerberg sebetulnya Ketika dia bikin Facebook itu kan sebetulnya yang dia tirukan apa MySpace kan Waktu itu kan Jadi jaring sosial seperti itu, dia tiru Friendster gitu Akhirnya jadilah Facebook disitu ya Apakah ini dibilang latah pada saat itu Memang yang namanya media sosial lagi menjamur gitu ya Baru-baru ada Ya kita jamannya waktu dulu tuh apa yang Multiply apa ya 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 Itu-gitu kan Umur gue kelihatan ya Iya lagi di itu ngomong sempat cuman Astaga anda umur Cuman itu kan konsep yang ATM Dan abis itu belum lama ini dia ngeluarin threads gitu Yang yang similar kayak X ya Twitter itu ya Sebetulnya kan kalau dibilang apakah itu latah gitu pada zamannya Ya mungkin dia melihat trendnya lagi booming Cuman kalau gue bikin suatu hal yang sama Terus abis itu gak ada bedanya sama si kompetitor Ya buat apa Nanti soon ya Ada diantara dia dan siapa yang bakal mati gitu bisnisnya gitu Tapi kalau memang dia melakukan modifikasi itu sendiri Jadi ada fitur-fitur Dulu Facebook itu kan punya kayak which dictator are you gitu kan Game-game yang simple-simple Yang kayak gitu Betul-betul Ya memang gak pernah ada di Friendster gitu ya Disitu Nah fotonya juga mungkin lebih banyak Terus dia bisa bikin kayak forum waktu itu Akhirnya orang lari kesana Akhirnya mulai meninggalkan yang namanya Friendster itu sendiri Bahkan seperti bilang Wah Friendster mah udah kuno lah Udah alay lah Waktu itu lah Nah gue main Facebook Lama-lama Facebooknya Nanti keluar Twitter lah Gini ya Ya kurang lebih seperti Jadi kalau memang kita latah Ya kita pengen meniru bisnis yang sudah ada Sah-sah saja Tapi kalau Anda tidak melakukan modifikasi Bahaya Sebenarnya kan ikut bisnis yang latah itu Termasuk salah satunya kan lo terbebas Bukan terbebas ya Lo tidak melakukan riset lagi Karena biasanya bisnis yang latah itu Kenapa memancing orang untuk bikin bisnis yang serupa Karena Jelas nih pasarnya udah ada gitu kan Istilahnya lo cuma tinggal cek market di sekitar rumah lo Atau di sekitar tempat yang mau lo buka Ada atau enggak Masalahnya kan itu Tapi kalau diuji misalnya kayak dulu Jaman bisnis es kepala Atau bisnis kopi-kopi kekinian Itu kan Sebenarnya Dari level keberhasilan Di sisi marketnya kan sebenarnya udah ada Udah ada Jadi kita gak perlu Dari riset dari awal gitu Iya Pekerjaan yang paling enak adalah Pekerjaan dilakukan dengan cara nyontek Iya bener Memang gitu kan Meniru ya Meniru gitu Cuman ya balik lagi Kalau sama kalau kita kayak Kita jaman ulangan lah Kita masih SMA atau SMP Kita pasti kalau nyontek Gak mungkin diplek-plek Plekti-plek sama kan Walaupun memang ada juga yang begitu Cuman yang harus diperhatikan adalah Ya sebagai pengusaha Ya lo semua tuh harus tahu gitu loh Ini sekarang es kepala milo Ini sekarang kopi dalgona Ini sampai kapan Gitu disitu Nanti ketika apakah udah gak ada orang yang bikin trik dalgona Dalgonaan di Instagram atau dimana Apakah itu masih bakal ada Apakah bakal continue atau gimana gitu Lo harus bisa menjawab itu sendiri sebetulnya sih Yang membedakan misalnya sebuah bisnis yang similar Atau yang sama Berhasil dan tidak berhasil Itu letaknya dari mana? Sebetulnya dari ini sih Otomatis kalau bisnis kita bicara masalah jualan sih Cuman kalau jualan itu kan ada yang namanya Ini ya repeat order gitu ya Semakin banyak dia customer yang repeat order Sebetulnya bisa dikatakan Oh kita berhasil memenangkan si hati konsumennya itu sendiri Sebenarnya sih As simple as that Disitu ya Lalu itu bisa Pendapatan yang kita hasilkan Bisa untuk ngebiayain modal kerja kita Sampai nanti ada cuannya Itu juga sudah Sudah bisa dikatakan baik Nah tinggal kontinuitasnya ini sebetulnya Yang teman-teman harus Cari tahu juga gitu Sampai kapan sih ini bisa Bisa diandelin nih bisnis ini gitu ya Si Dalgona ini Waktu si Es Kepal Milo ini Apakah perlu develop menu baru gitu Biar kita bisa survive Nah itu teman-teman harus bisa jawab dulu Disitu ya Kalau kita sendiri aja gak tahu gitu Tandanya kita cuma tebak-tebakan aja Kita cuma ikut-ikutan aja disini Ntar ketika Trendnya sudah mati gitu ya Ya otomatis bisnis kita juga Jadi korbannya gitu ya Iya, iya, iya Tapi banyak kok bisnis latah Atau pebisnis latah yang meniru produk sebelumnya itu Lebih berhasil Menurut lo seperti apa tuh Kalau apa yang memang mereka lakukan artinya Misalnya ada Ah ini ternyata Oh enggak Sebenarnya dia duluan tau Iya, iya Tapi kenapa yang laku ini gitu Itu bisa jadi banyak faktor ya Mungkin bisa jadi begini Ketika yang awal Yang awal bikin bisnis itu Jadilah ini sih bisnis X nih ya Terus ditiru lagi nih Bisnis X yang ini Cuman Akhirnya lambat laun Trendnya sudah selesai Yang baru ini ternyata Dia masih kekeh Sementara yang pertama udah nyerah Nah jadi dia memenangkan kompetisi disini Gitu ya Atau ada faktor lain Dimana mungkin dia Secara promosi Secara marketingnya Dia lebih bagus Akhirnya orang-orang lari kesana Ketimbang di Di Apa Di founder awalnya Bisnis ini Itu juga bisa jadi disitu ya Intinya adalah Bisnis itu Itu semua tentang kontinuiti Jadi bagaimana Customer itu bisa Repeat order Bisa bertambah Dan yang akhirnya Penghasilan si pengusaha itu Juga bisa Bertambah sering dalam jalannya waktu Jadi terus terjaga Oke Gue coba Summerin dikit nih ya Kalau lo jalanin bisnis yang udah ada Atau bisnis latah lah Isinya lo ikut-ikutan kan Sebenernya lo udah diuntungkan Lo gak perlu lakukan riset Pasar lo tinggal lihat aja Lo harus juga bisa Melakukan Penetrasi pasar lah Jadi lo jangan salah buka Di tempat yang salah Tempatnya misalnya sepi Gak pernah Ada aktivitas Misalnya Orang-orangnya yang pergi pagi Pulang malem Lo jualan Disitu ya Sama aja bohong Bohong gitu ya Atau misalnya lo mau pakai Online kan sekarang juga bisa Nah yang ketiga tadi lo bilang Adalah soal Pengelolaan keuangannya Nah ini kayak Gimana Seperti apa yang mungkin Mungkin ini bukan cuma bisnis latah ya Tapi ketika lo jalanin bisnis Sebenernya gimana sih Cara pengaturan kas Anggaran Supaya bisnis tetap jalan Terus lo nih sebagai Pemilik bisnis Merasakan keuntungan Karena gue suka gini Gue juga masih Mengawang-awang ya Soal bisnis Kadang kalau misalnya Kita jalanin bisnis Kita kadang-kadang suka lupa Menggaji diri sendiri Jadi kayak gak tau loh Sebetulnya ya Itu hal yang cukup kompleks juga Sebetulnya ya Dan memang teori Tidak bisa Dikatakan mudah Kita bicara teori gampang Emang Cuma ketika prakteknya Itu sulit sekali Cuma ya teman-teman juga Jangan jadi Kecil hati lah disini ya Barangkali emang Teman-teman lebih bisa Dibanding yang ngomong susah itu Jadi memang Pertama Rekening itu harus dipisah Pastinya adalah Rekening bisnis Dan rekening pribadi Kenapa? Agar Urusan dapur kita Gak bercampur Sama urusan bisnis Siapa tau Kita minjem dana Kita pakai pendanaan Kita dapat Malah kita Untuk pendanaan Buat beli apa Misalnya buat beli handphone Kredit motor Buat kebutuhan pribadi Tapi yang dibayar Kita bayarnya Pakai uang jualan Disitu Nah ujung-ujungnya Di akhir bulan Karena ngerasa Modalnya dipakai Terus itu semua Jadi duitnya Kan dipakai semua Akhirnya Ya gue mau bayar-bayar Gimana? Itu yang gue bilang Lupa gaji diri sendiri Lupa gaji diri sendiri Nah itu kan Sebetulnya Kalau penggaji diri sendiri Itu lain cerita Lain teknik ya Sebetulnya Dari sana Karena case-nya kan Ujung-ujungnya Keuangan pribadi Jadi berantakan Keuangan bisnis Jadi berantakan Ujung-ujungnya Mau belanja Buat bisnis Malah jadi Kalang kabut Ujung-ujungnya Minjem duit lagi Nanti yang dikhawatirkan Disitu Gimana kalau teman-teman Lakukan dulu Perincian Seputar Operasional bisnis itu sendiri Dari yang Bukan operasional aja Dari HPP Juga harus diperhatikan Harga pokok Produksi itu Harus diperhatikan juga Modalnya berapa sih Bikin satu Es kepal milo itu Modalnya berapa sih Bikin satu Kopi Dalgona Modalnya berapa sih Bikin cappuccino Cincau Capcin itu sendiri Tapi Capcin masih bertahan Capcin masih bertahan Masih Itu padahal 2013 Apa ya Jaman gue Ngantor di Kemayoran Waktu dulu Capcin-capcin Tapi itu berarti Salah satu Produk yang dihasilkan Dalam bisnis latai Yang cukup berhasil Dan banyaknya Orang-orang Jogja Bikin Capcin-capcin Sekarang lo tau gak apa lagi Seblak Oh iya Seblak Segala pengkolan Rumah Ganggang Semua Apa sih Seblak laku Cuman gak tau Kampai kapan Ya balik lagi tadi Kalau masalah menggaji diri sendiri Ya lo harus tau Modal bikin seblak itu berapa Lalu Operasionalnya Belanja-belanjanya Segala macam Gaji karyawan berapa Nah ketika kita masukin Komponen gaji karyawan Kita masukin komponen gaji kita juga Disitu Jadi apa Jadi setelah Setelah sudah kelihatan Pengeluaran bisnis itu adalah sekian Penjualan sekian Lalu ada laba Sekian Nah kita Komponen gaji kita sudah masuk Di dalam pengeluaran ini Yang di total pengeluaran itu Biaya operasional Jadi kita bisa menggaji diri kita Dari situ Nah tentunya Besarannya Besarannya berapa Ayo kebalik lagi Ke teman-teman Semakin besar Kita menggaji diri kita Ya semakin kecil nanti Laba yang kita bisa dapetin Disitu Nah laba ini tujuannya buat apa Nah kalau kita sudah menggaji diri kita Ya buat muter lagi Buat pengembangan bisnis Pengembangan bisnis lagi Mungkin mau nambah lagi Franchise Geraya tempat lain Atau ya buat Cadangan Nah ini menarik nih Seberapa besar sih kita bisa melihat Bahwa bisnis kita Ini mau itu bisnis selata Atau bisnis yang memang dari grassroot Yang kita kembangkan sendiri Sudah layak untuk dibuka lagi cabang berikutnya Itu dia Ini yang paling Karena gue ingat banget nih ya dulu Gak tau deh Oh jaman Terorang itu umur gue juga Kok nanya main burger blenger gak sih Tau tau Waktu dulu kan ada di barito ya Barito dan pertama kali tuh dia Sampai keluar-keluar gitu kan Iya Dan itu dia buka banyak banget Iya Tapi sekarang cuma tinggal satu Balik lagi cuma tinggal satu biji Cuma tinggal satu biji Dia tutup semua cabang-cabangnya Tadi mana-mana Oke Sebetulnya dengan kita membuka cabang baru Ekspektasinya adalah Pemasukannya tambah gede Tapi ingat teman-teman Itu akan disertai juga Dengan pengeluaran operasional Yang juga besar juga Nah sementara kita sudah ada Belum resourcenya Untuk memantau Apa namanya Quality control dari makanannya Terus abis itu ngebaya Ya kontrol-kontrol kepegawai Udah ada apa belum Kayak gitu ya Nah terus balik lagi Kita harus tau juga Kekuatan brandnya itu Seberapa kuat Gitu ya Jadi kalau misalnya Kayaknya kita udah Udah laris manis Berbulan-bulan Satu ini Kayaknya tambah lagi Itu kan feeling doang Benar-benar Itu feeling doang Gimana kalau teman-teman Ya cobalah kerjasama Kayak apa Lembaga survei Kayak apa gitu Ya riset-riset kecilnya Itu kan bagian dari Research and development juga Yang mana sebetulnya Dananya bisa kita dapatkan Dari itu Dari laba yang kita Kita kira kalau misalnya kita buka Seberapa kuat sih brand kita Dari lima orang itu Yang tau itu berapa sih Yang produk kita Dan mereka bilang Apa aja tentang produk kita Kan bisa kita lakukan Survey kecil-kecilan Atau ya itu Mungkin teman-teman juga bisa Melakukan ini Coba riset kompetitor Tanya Kita pura-pura aja Makan di tempatnya kompetitor Kalau bisnis-bisnis kuliner Tanya aja Kira-kira udah berapa ini Terus itu gimana Ya kayak marketing Intelijen aja Sebetulnya Banyak ya intelijen ya Di mana-mana ya Banyak banget ya Intelijen unit Intelijen unit Beda lagi tuh Itu salah satu bisnis survei juga Soalnya Nah 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 oke Sama cuan kita lanjutin Oke jadi itu yang harus dipastikan Berarti gak bisa tuh Kita ngerasa kayak hari ini Untungnya bisa Dua-tiga kali lipat Wah kita bisa buka cabang baru Gitu ya Gak juga kayak gitu Jadi Gak bisa Kalau misalnya ada Ada sebuah bisnis yang Oh ini kan bisnisnya Gue buka dan ini bisnis latah Misalnya Untuk dapetin income yang gede Ya gue harus bikin cabang yang banyak Itu berarti gak selalu seperti itu Gak selalu seperti itu Pertama kali gini Cara kita Tekniknya nih teman-teman Kalau kita mau nambah income Gitu ya Di usaha kita Usahakan bagaimana caranya Untuk paksa Bukan paksa ya Persuade si customer Untuk belanja lebih banyak lagi Misalnya kayak Misalnya Bikin menu paket Otomatis dia keluar Keluar ada makanan Ada minuman Sama yang lain-lain Di situ gitu Atau mungkin Yang paling ekstrimnya adalah Ya kita renovasi tempat Itu juga kan bisa Ibaratnya di restoran Sekarang satu lantai Tambah dua lantai Cuman ya balik lagi Pertimbangkan juga Ada izinnya Dan lain sebagainya Tapi ya itu ya Intinya kita bagaimana Kita persuade si customer itu Untuk belanja lebih banyak Nah caranya gimana tuh teman-teman Kan bisa kan Macem-macem teman-teman Kalau misalnya lihat Di kelas-kelas Biskuliner Ada yang Ada yang strategi Decoy marketing lah Apalah kayak gitu Mungkin bisa dicoba Cuman balik lagi ya ABI testing itu juga Pastinya harus dipertimbangkan Biayanya Dan Timingnya juga Dan lain sebagainya Intinya banyak-banyak sharing lah Sama networknya lah Nah itu kayak Ya iya This is the art of business ya Jadi kamu jalanin bisnis Walaupun bisnisnya kamu nyontek Punya orang lain Diru punya orang lain Tapi pengembangannya itu Memang semuanya ada di tangan kamu Keberhasilan atau tidak berhasil Nah pinjaman bank Atau modal Atau sesuatu hal Yang bisa kita dapatkan Dari pihak ketiga gitu ya Nggak pakai modal sendiri Nah ini Apa yang harus dipertimbangkan Oke sebetulnya Selain pinjaman bank Itu ada satu lagi ya Suntikan dana investor Nah itu jadi Baik rekan bisnis Atau Saudara Segala macam ya Tapi teman-teman harus ingat gitu ya Ada biaya terselubung Yang harus teman-teman bayarkan Untuk mengatasi kepusingan Mengenai pendanaan ini sendiri Jadi kalau Kita kan pusing nih sekarang Cari pendanaan dari mana Minjem bank Kayak gitu Abis itu kalau cari investor Ingat nih ada biayanya juga Nah teman-teman sudah Bisa Bisa nggak nih Kalau misalnya Ngebalikin dananya Atau memenuhi ekspektasi sih Kalau kita investor Kita ekspektasi gitu Nah kalau bank Ya sifatnya transaksional Udah begitu Nah kira-kira Udah bisa atau belum Atau jangan-jangan Teman-teman bisa Memaksa si Siapa namanya Customer kita Yang mendanai bisnis kita Apalagi udah loyal ya Kayak Oh kamu kayak Sudah produk aku Kenapa kamu nggak join bisnis aja Oh nggak Dengan caranya Bukan-bukan join bisnis Kayak gitu Kita buka PO aja sebetulnya Oh I see PO kan udah Dia bayar dulu jadinya kan Bayar justif aja kan Pakai PO Di situ Akibatnya apa Cashnya jadi lebih sehat Di situ Kita belanja pakai cashnya dia Kita tinggal ambil Ambil untung dari sana gitu Nggak perlu kita pusing Talangin dulu Ini dulu Kayak gitu Pakai aja duitnya dia dulu Gimana gitu Kalau nggak sama supplier lah Kita minta pembayaran suppliernya Minta tenor yang lebih panjang lagi Ya kita sama aja Kayak didanai oleh supplier kita Di situ As simple as that Jadi pinter-pinternya ya Karena memang sih Kalau misalnya bisnis kecil Mungkin bisa di handle Tapi kalau pengen growing up Pengen growth Bisnisnya ya memang harus Ada langkah-langkah Expansi yang dilakukan Itu memang butuh modal Nah gimana sih tips Bukan tips sih Mungkin sekedar masukan Karena tahu bahwa bisnis latah ini Mungkin bisnis yang tidak Establish Tidak berlangsung lama Tapi ada Pengusaha-pengusaha Yang ternyata Survive Jadi dia ikut nih Bisnis yang ini Oke dia ngerasa Udah nggak oke Jadi dia cut di situ Supaya ruginya Tidak semakin besar Dia pindah ke bisnis latah berikutnya Dia survive di situ Ujung-ujungnya kayak bisnis musiman Bener Tapi emang ada nggak sih Ada loh orang-orang yang bisa sukses Tapi dia tahu bahwa bisnis ini Nggak konsisten Nggak konsisten Kalau memang sudah diniatin Buat bisnis musiman kayak gitu Ya berarti Harus rela capek sih Capek-capek mikirin Tahun depannya apa lagi nih Kayak gitu Developmentnya seperti apa Kayak gitu Cuman Ya kalau menurut gue pribadi Kurang wise sih Sebetulnya sih Karena Ya kalau memang ternyata Ada customer yang Emang Ternyata udah suka gitu ya Udah suka banget nih Sama ini Ya kenapa Lu nggak Kembangin aja Jadi ada menu yang ini Ada menu yang satu lagi gitu ya Sementara Ntar tinggal Akhir tahun Tinggal di review aja Mana yang lebih Laris Kayak gini Ya udah Yang nggak terlalu laris Yang udah nggak ada penjualan Tinggal di Ini aja Tinggal di Apa namanya Tinggal di Hilangin gitu ya Sebetulnya gini Teman-teman juga harus Pertimbangkan Kalau ke kuliner itu kan Ada biaya waste gitu ya Sampah Jadi yang bisa aja orang dari satu kilogram kopi gitu Kebuang semua Kayak gitu Kan sayang Coba teman-teman Belajar dulu keuangan Disitu tipsnya pertama Belajar dulu keuangan Belajar manajemen keuangan Karena bagaimanapun juga Pebisnis itu nggak boleh takut sama keuangan Terus yang kedua Ya banyak Belajar mengenai Riset-riset pasar Jadi kalau memang kita mau terjun Ke bisnis latah-latah ini Ya kita harus tahu Harus bisa memetakan Sampai berapa lama sih Lu mau bertahan Di bisnis ini gitu Atau lu mau Buka lagi yang lain Atau bagaimana gitu ya Terus yang terakhir ya Pastinya Jangan lupa Ini networking sebetulnya Itu paling penting sih ya Itu paling penting Kalau pebisnis Karena dari sana Teman-teman Bisa dapat insight baru Nggak cuma Mengenai produk Tapi mengenai pengembangannya Jangan-jangan memang yang sudah latah Yang teman-teman bikin di awal Itu udah benar sebetulnya Berapa tahun yang akan datang Ini bakalnya Karena dari networking Kita dapat insight-insight Mengenai customer Dari bisnisnya itu sendiri Dari pendanaan Dan lain-lain Jadi kalau Intinya tapi balik lagi Kalau mau bisnis Intinya harus yakin dulu deh Kalau emang kita yakin Kalau kita masih bingung nih Mau kayak gini Ya udah nggak bakal Nggak bakal berhasil Lo mulai juga jadi kayak Maksain diri gitu Maksain diri Jadi lo yakin Karena lo pengen jadi pebisnis Dan lo pengen jalanin bisnis ini Jadi konsekuensinya Konsekuensi baik Maupun konsekuensi yang kurang baik Yang harus ditanggung ya Artinya ya cuan Ataupun mungkin boncos Terjadi di bisnisnya Itu adalah konsekuensi Yang harus diambil Tapi sih Menurut gue Kalau sahabat cuan Di saat ini tuh Sudah berpikir kayak Gue mau bisnis apa Itu aja lo udah One step ahead sih Itu artinya Lo udah bener-bener Memikirkan Salah satu side hustle Atau mungkin Menuju financial goals Dengan cara lo melakukan bisnis Itu kayaknya Lo berpikiran itu aja Menurut gue udah hebat banget Tinggal gimana Caranya nanti diimplementasikan Mau yang pakai Yang udah ada Dengan bisnis lata-lata ini Atau memang mau Di build up sendiri Itu sih Silahkan Bebas-bebas aja ya Ntar kita akan bahas lagi Banyak nih Soal bisnis-bisnis ini Karena gue ngerasa yakin Bahwa salah satu Yang bisa kita lakukan Untuk bisa Jadi produktif Sampai dengan tua Sampai dengan pensiun Adalah dengan bisnis Yes Bisa Kenapa ya Kenapa ya Gue kok selalu berpikir Sebetulnya karena Balik lagi ya Kalau dulu Ini sebetulnya Pemahaman yang Agak klasik ya Jadi dia memang Apa namanya Dulu kan orang-orang Rata-rata bisnis Pas yang udah tua Kan bisnis-bisnis santai Kontrakan Segala macam Itu secara gak langsung Sudah masuk ke Pemikiran kita juga Akhirnya kita berpikir Kalau ya Kalau udah tua Ya lo bisnis Padahal sebetulnya Masih banyak juga Hal yang bisa kita lakukan Masih dilakukan Tapi ya jangan tua Lo bisnis Tapi kayak sekarang Lo mungkin mikir Lo mau apa Lo jalanin dari sekarang Supaya nanti Begitu udah Pensiun ya Udah bisnis Lo udah running Oke lah Sobat Cuan Ini makin seru nih ya Kurang waktunya Tapi thank you banget Untuk udah dengerin kita hari ini Mudah-mudahan Apa yang direncanakan Sobat Cuan Mau itu tetap di bisnis Jadi profesional Di kantoran Atau jadi freelancer Enjoy-enjoy aja Sobat Cuan Yang penting adalah Setup target Penasihnya Sobat Cuan Jangan lupa Dan tata kelola Keuangannya Juga harus Baik ya Terima kasih udah dengerin Maria sama Akbar Hari ini Jangan lupa dengerin Konten podcast kita lainnya Di Apple Class Di Google Podcast Apple Podcast Spotify dan Anchor Dan follow akun Instagram Kita di At Cuop underscore Dan subscribe Youtube channel kita Di Cuop-Cuop Cuan Like share Dan juga komen Thank you Sobat Cuan Kita pamit Bye Bye